Intro Sekitar 2 minggu pelaksanaan vaksinasi tahap 1 di Sumatera Barat Hipertensi menjadi salah satu kendala utama dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 Salah satunya seperti yang terjadi di Puskesmas Andalas, Kota Padang Beberapa tenaga kesehatan harus ditunda vaksinasinya karena tidak memenuhi syarat kesehatan Sebagai penerima vaksin karena menderita hipertensi Bagi SDM kesehatan yang mengalami hipertensi maka akan diminta untuk beristirahat selama 30 menit terlebih dahulu Sebelum nantinya dilakukan pengecekan ulang Jika nantinya setelah dilakukan pengecekan ulang dan tekanan darah calon penerima vaksin masih tinggi Maka kegiatan vaksinasi akan ditunda hingga kondisi penerima vaksin benar-benar stabil Selain hipertensi, kegiatan vaksinasi juga ditunda karena beberapa di antara penerima vaksin memiliki penyakit komorbid Seperti jantung, sebagian di antaranya dalam kondisi hamil dan menyusui Jadi kendalanya beberapa, pertama memang mereka ada komorbid penyakit tertentu Dan itu membawa surat dari dokter spesialis Kemudian sebagian ada yang hamil dan menyusui Tapi karena nakes mereka harus ke sini juga untuk screening Ada beberapa nakes juga harus tertunda Karena memang sudah sampai sini, kemudian didapatkan tensi 170 Kita suruh istirahat setengah jam, kita ukur lagi masih segitu Sehingga memang kita tunda, kita tidak laksanakan vaksinasinya hari ini Dokter Mela Arianti menambahkan meskipun demikian Bagi tenaga kesehatan yang memiliki komorbid Mereka tetap antusias menjadi calon penerima vaksin Karena mereka sadar bahwa mereka merupakan kelompok rentan terpapar COVID-19 Demikian laporan Irwan Santoso, Jonny Bakri, TVRI, Sumatera Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!